yo guys fanxmob disini dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang 9 hero overpower meta di season 17 kali ini dimana ke-9 hero ini adalah 9 hero kategori S plus dan cocok banget buat pusat rangkat solo buat kalian para pejuang solo rangkat di season 17 kali ini yang masih bingung ingin membeli hero apa jadi ini adalah 9 hero rekomendasi terbaik di season 17 oke langsung saja kita masuk ke dalam videonya hebat kalian belum klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan icon notifikasinya agar kalian tidak tinggal video menarik lainnya dari channel ini Oke tunggu apalagi Selamat menonton dan enjoy yang pertama disini saya mulai dari segi hero tank yaitu si Kofra si Kofra ini merupakan salah satu hero tank kategori S plus yang sangat cocok banget buat kalian para pejuang solo rangkat terutama user tank ya karena Kofra ini merupakan salah satu tank yang sangat efektif banget mulai dari skill 2 bouncing ball dimana dia dapat menahan segala efek skill blink yang dimiliki oleh lawan kemudian ia memiliki skill 1 charge yang dapat ia gunakan ataupun ia menfaatkan untuk mengagetkan lawan dan juga skill ultimate yang sangat overpower banget jadi hero ini adalah salah satu hero tank kategori meta terbaik di season 17 dan wajib kalian beli terutama buat para pejuang solo rangkat di user tank ya karena hero ini sangat overpower dan sangat neta banget dan ini adalah beberapa item dari para top global kita memasuki hero yang kedua dari kategori hero factor yaitu si Aldous Aldous menduduki kategori hero factor terbaik di season 17 kali ini bisa kita buktikan dari jumlah MMR yang dimiliki oleh si Aldous memiliki jumlah yang sangat tinggi banget dari segi hero factor jadi si Aldous ini merupakan salah satu hero factor yang dapat kalian andalkan untuk solo rangkat ya ya walaupun hero ini harus bermain di fase medsambilat game karena si Aldous ini hanya mengandalkan pasif kontrak ataupun pasif stack aja nah terutama pada saat fase light game hero ini merupakan salah satu hero yang sangat mematikan kembali ke pembahasan ia memiliki skill-skill yang sangat unik mulai dari skill 2 yang memiliki imun kemudian yang paling unik adalah skill ultimate yang dapat melakukan lock kepada lawan ini adalah salah satu skill yang sangat menguntungkan banget buat ngincar lawan jika mungkin telah berada di fase light game jadi sangat efektif banget untuk mengunci hero carry lawan jadi si Aldous ini merupakan salah satu kategori hero factor terkuat di season 17 kali ini dan ini adalah bulit dari para top global oke next selanjutnya dari segi hero assassin yaitu si Selena Selena ini merupakan salah satu hero dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi emang aja tim gore kalau ini merupakan salah satu hero meg assassin pembunuh tercepat selain si Fanny di early game karena ia hanya mengandalkan kombo lele ataupun kombo skill 1 dan juga skill 2 aja dia dapat menghabisi lawan di early game karena emang demiknya yang sangat mematikan kemudian ia diculuki sebagai raja ataupun ratu stun yang sangat menyebalkan di mobile Legends ya karena emang stunnya yang lama banget jika kalian terkenal lele dari si Selena ini jadi selain ini sangat cocok banget buat kalian para pejuang selurangga terutama user midliner ataupun user support yang sangat baik banget di season 17 kali ini dan ini adalah item dari para pro player oke kita ke hero selanjutnya dari kategori hero marksman yaitu si Kimi si Kimi ini merupakan salah satu hero yang sangat mematikan banget di season 17 kali ini ya salah satu hero kategori marksman make yang sangat enak banget untuk membuli lawan terutama di fase made sampai late game apalagi jika si Kimi telah memiliki item glowing one ini merupakan salah satu item andalan kimi untuk menyiksa lawan ya kalian hanya bermain bermodalkan skill 1 kemudian skill 2 aja sih untuk memainkan kimi ini kemudian kimi juga memiliki skill ultimate yang cukup efektif sebagai hero marksman yaitu dia dapat menembakkan sebuah roket jika mungkin saja lawannya itu kabur jadi skill ini sangat memandu banget sebagai hero marksman jadi si Kimi ini merupakan salah satu hero marksman yang saya rekomendasikan buat kalian para pejuang selurangkat untuk kalian beli di season 17 kali ini dan ini adalah beberapa build dan emblem dari para pro player oke kita ke hero selanjutnya dari segi hero marksman juga yaitu si Carrie si Carrie ini masih menduduki sebagai raja ataupun ratu marksman di mobile Legends ya si Carrie ini udah terkenal banget kan sebagai hero marksman penghancur nyawa tank emang gak jadi menggore karena trutama yang dimiliki jadi si Carrie ini sangat sakit banget kembali ke pembahasan hero ini masih dalam kategori hero marksman meta S plus di season 17 kali ini dan sangat cocok banget buat kalian para pejuang selurangkat untuk membeli hero marksman yang sangat mematikan satu ini jadi logikanya seperti ini aja jika mungkin nyawa hero tank aja dibuat sangat empuk oleh si Carrie apalagi nyawa hero-hero yang seperti si Valir itu ataupun hero-hero Carrie lainnya pasti bakalan lebih empuk lagi kan jadi logikanya seperti itu aja dan ini ini adalah salah satu hero yang saya rekomendasikan ya buat kalian para pejuang selurangkat dan ini ada beberapa build dan emblem dari para pro player oke kita ke hero selanjutnya dari kategori hero marksman yaitu atasi Cecilion Cecilion merupakan salah satu hero make andalan terbaik di season 17 kali ini bisa dilihat aja di leatherport hero ini menduduki kategori hero S plus pertama hero make yang sangat laku banget karena emang sangat mematikan terutama di fase late game karena hero ini merupakan salah satu hero make yang bermain ataupun memiliki damage yang sangat tinggi jika emang telah memasuki fase late game kembali ke pembahasan di Cecilion ini saya rekomendasikan buat kalian para pejuang selurangkat karena si Cecilion ini memiliki skill-skill yang sangat menguntungkan mulai dari skill 2 dan juga kompos skill 1 kemudian ia memiliki skill ultimate yang itu tembaknya sangat gabas banget ya karena skill ultimate back-impact ini sangat ricoh banget pada saat fase war berlangsung jadi ini adalah hero yang saya rekomendasikan dari segi hero make dan ini adalah beberapa build dari para pro player oke kita next ke sorosannya antara sepikir yang sacer lagi yaitu si Yusong Yusong ini merupakan salah satu hero baru yang merosak meta ya teman-teman nah kembali ke masa hero ini memiliki hero dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi karena ia sangat unik banget yaitu dia dapat berubah menjadi seekor naga selain ia dapat berubah menjadi naga si Yusong ini memiliki life deal yang sangat kuat jadi dia dapat dikatakan sebagai hero yang memiliki life deal sangat kuat selain si Dairod dan juga si Alucard jadi si Yusong ini sangat cocok banget buat kalian para pejuang selurangkat terutama major fighter yang suka bermain ricoh ya teman-teman hero ini adalah salah satu solusinya dan ini ada beberapa build dan emblem dari para pro player oke kita ke hero selanjutnya yaitu si uranus uranus ini merupakan salah satu hero tank namun jaring banget dikatakan sebagai hero offlaner yang nggak bisa dibungkuri sih sebagai hero offlaner kan harus kuat melawan dua lawan sekaligus dan si uranus ini dapat melawan dua lawan sekaligus karena ia memiliki pasif dimana jika ia semakin dipokol maka ia tambah semakin kuat ataupun dapat dikatakan sebagai hero yang kalian pukul dia tambah semakin tebel gitu bukan tebel sih sebenarnya region HP yang sangat tinggi jadi hero ini merupakan salah satu hero tank yang saya rekomendasikan buat kalian para pejuang selurangkat karena ia memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi di season 17 kali ini dan pastinya hero ini sangat overpower dong jadi ini adalah beberapa build dan emblem dari para pro player oke kita masuki hero yang terakhir dari kategori hero support yang memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi di season 17 kali ini yaitu si Nana memang harus diungkuri kalau support ini merupakan salah satu support killer atau dapat dikatakan sebagai support yang sangat menyebalkan sekaligus memiliki damage yang sangat tinggi banget mulai dari skill 2 Molina yang sangat menyebalkan kemudian yang memiliki skill 1 pemurang dan juga skill ultimate yang sama-sama menyebalkan banget efeknya jadi hero ini dapat dikatakan sebagai hero yang sangat overpower banget di season 17 kali ini dan ini adalah beberapa build dan item dari para top global yuk guys mungkin aja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jika mungkin ada kesalahan dalam video semoga maaf sebesar-besarnya jika mau ditantangkapan saran kritikan atau berdoa video lainnya kamu bisa tambahkan di kolom komentar ya oke terima kasih telah menonton jangan lupa teman-teman subscribe like dan share video nanti teman-teman kamu saya sepakai panas membentukkan diri dan sampai jumpa lagi piu piu ya I guess I had my bad things but doesn't mean I lost my